Intro Halo Poco fans, gue Desi Gue Amelia, kita dari tim PR Poco Indonesia Nah biasanya kalian tuh ngeliat tim cowok Poco Indonesia Karena sekarang hari ini gue sama Kamel Akan ngajak kalian neleset lebih jauh lagi di Poco Space Dan gak kerasa nih, udah episode 7 aja nih Ya bener banget Nah di episode 7 kali ini, kita chill aja ya Kita akan ngobrol santai seputar smartphone Menurut lo, dalam memilih smartphone Lo lebih memilih kamera atau spesifikasi nih yang penting? Kalau gue pribadi, kamera Karena anaknya capture momen banget Tapi, kamera tuh gak stand alone Dia tuh butuh performa yang baik juga Untuk menghasilkan foto yang baik juga Oke Des, itu tadi jawaban lo kan? Nah, kita lihat nih jawaban lo Sama gak dengan jawaban cewek-cewek lainnya di luar sana Dalam memilih smartphone nih Nah, yuk kita lihat dulu video kali ini Lebih pilih speknya tinggi Tapi dipakai terus itu gak ngelag gitu Kalau soal kamera mah, ya nomor 2 lah Oh, jadi kebanyakan cewek tuh pilihannya seperti itu ya Dari video tadi sih, lebih banyak yang pilih spek tinggi Jadi dari video tadi juga terbukti Kalau cewek itu tuh gak gatek loh, Kak Dan kalau pokok fans gimana? Boleh komen di bawah ya Eh, sebentar Gue mau umumin Pemenang kuis episode 6 minggu lalu Nah, pemenangnya adalah Selamat untuk pemenang! Nah, by the way Hadiah kita masih banyak gak nih Des? Tentunya masih banyak dong Makanya di episode kali ini Kuis pokoknya jangan skip masih terus ada Lo pantangin aja video ini tanpa skip Dan lo rangkai kata-kata yang pop up di layar selama video ini berlangsung Mel, tadi lo bilang kan kita akan bahas seputar smartphone Apanya nih? Kita akan bahas seputar mitos Nah, untuk pertanyaan pertama Habiskan baterai HP kamu Sampai 0% sebelum nge-charge Menurut lo itu fakta atau mitos? Menurut gue itu mitos Jadi, ada golden time Atau waktu emas yang terbaik Untuk mengisi daya baterai HP agar maksimal dan gak cepet rusak nih Waktu pengisian terbaik Itu dilakukan ketika daya sudah mencapai 20-30% Jika dilakukan di bawah itu Maka akan membuat masa pakai baterai cepet habis Dan performanya bakal menurun Kalau ada yang bilang nih HP lo aman kok Tanpa perlu tambahan screen protector Menurut lo mitos atau fakta? Hmm, kalau di handphone lain Mungkin mitos Tapi kalau di Poco X3 GT Itu fakta Karena Poco X3 GT udah dilindungi Corning Gorilla Glass Victus Yang merupakan perlindungan terbaik saat ini Pokoknya gue gak khawatir lagi Kalau nyimpan HP di tas Kegores sama benda lain Bahkan jatuh dari ketinggian 2 meter pun masih aman Wah, gila Berarti Poco X3 GT ini udah mantep banget ya Pelindungannya Udah aman banget lah buat kita semua Kalau nge-charge Lo prefer pakai charger KW Atau yang original? Kalau pribadi Original Karena anaknya gak mau ribet beli lagi Ya, bener banget Nah, kalau menggunakan charger abal-abal nih Yang memiliki voltase gak stabil Dihawatirkan perangkat lo Itu akan lebih cepat rusak Hal pertama yang akan lo rasakan Adalah pengalaman mengisi daya yang lebih lambat Sehingga 2 kali lipat Nah, selain itu Potensi tersengat listrik Itu yang paling masalah serius sih Karena kebanyakan Chargeran KW itu gak ada pengecekan kualitas loh Terus gak ada sertifikasi Dan juga gak ada aturan keamanan manfaktur Jadi jangan lupa untuk selalu pakai chargeran yang original ya Terus nih Kak Kak, lo pernah gak sih Kehujanan Terus HP lo basah Dan gak bisa nyala Terus lo keringin pakai hair dryer Saking paniknya To be honest, gue belum pernah sih Kalau pakai hair dryer Itu tuh sebenarnya salah ya Jadi sebenarnya Hair dryer itu kan panas Dia menghasilkan udara panas Nah, takutnya Nanti malah mesin di dalam smartphone itu Akan terganggu Karena panas dari hair dryer tersebut Jadi mesinnya akan jadi rusak Oke, mitos dan fakta selanjutnya Bener gak sih? Ngecas handphone semalaman Atau sampai tertidur itu Bikin bahaya Menurut lo gimana? Menurut gue Mitos Karena smartphone modern sekarang ini Udah dilengkapi dengan PIMC Yaitu Power Management Integrated Circuit Jadi pengisian udah langsung otomatis berhenti Setelah baterai penuh Mitos atau fakta menutup aplikasi latar Adalah cara efektif untuk menghemat baterai Itu bisa mitos atau fakta sih Karena ketika kamu secara paksa Menutup aplikasi dari background Banyak sekali faktor yang mempengaruhinya Seperti misalnya jenis prosesor Atau hardware lainnya Tetapi saat kita force stop Dan membuka kembali aplikasinya Akan memerlukan daya lebih besar Dan tentunya mengurangi Sisa baterai pada smartphone kamu Tapi kalau buat Poco X3 GT sendiri Itu bisa jadi mitos Kenapa? Karena kita gak usah khawatir nih Masalah baterai Karena di Poco X3 GT sendiri Itu punya kapasitas baterai Sampai 5000 mAh Dan juga ada turbo chargingnya 67 watt loh Jadi bener-bener bisa ngisi baterai Sampai 100% dalam waktu 40 menit aja Keren banget gak sih? Gila keren banget sih Poco X3 GT Nah Kak sebelum kita bahas Mitos atau fakta lebih lanjut Kita main dulu yuk Kita tes kemistri kita Dengan permainan Poco-nya Tebak dulu Oke langsung aja kita mulai gamenya Ini gue bakal ngeliat Klu pertamanya nih Oke gue udah dapet ya Klu pertama adalah Bulet Bulet Baso Tidak Lalu lagi dong Kak Penutup 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 saji Tidak Oh topi Yes bener Klu keduanya adalah Yang pertama gue kasih Kotak Tempat es ya Mungkin jadi Mungkin jadi Bisa jadi Boleh kasih clue lagi Dipakai untuk minuman Es batu Yes bener Bener-bener Atau Tidak Tidak Oke gue nyerah nih Mulai nyerah ada clue lagi gak Kawar mandi Sabun mandi Bisa Dari mana Sabun terbuat dari Deterjen Pas 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 Oke pas Nah karena Kak Amel pas Jadi aku kasih tau ya jawabannya Jawabannya itu adalah Handuk Oke kita next ya Ke clue selanjutnya Yang gampang dong Yang gampang Berisik Berisik Alat Mungkin Ayo Kak Next clue Next clue Next clue nya Rumah Berisik Bulet Rumah Oke go pas deh Pas ya Jadi jawabannya itu Kunci Kok bulet Kunci nya bulet Kunci kan ada banyak ya Ada yang kotak juga Iya sih Terus berisiknya kenapa Kan kalau dikencing-kencingin Berisik Nah sekarang kita lanjut Lagi nih Mau nanya nih sekarang Mitos atau fakta Matiin wifi Bluetooth sama lokasi Itu bakal menghemat baterai Menurut lo gimana Des? Menurut gue Fakta Karena tentunya Kinerja smartphone berkurang Dan baterai jadi hemat Kalau menurut Kamel nih Mitos atau fakta Memiliki background gelap Akan menghemat baterai Smartphone dengan layar IPS itu mitos Tapi kalau layar AMOLED itu fakta Jadi kamu dapat menghemat baterai Sekitar 6% Pada kecerahan 20% Dan sekitar 8% Per jam pada kecerahan penuh Untuk layar AMOLED Jadi misalkan Kalau lo punya Poco F3 Yang udah punya layar AMOLED nih Maka background hitam Atau dark mode Itu bisa banget loh Bantu buat hemat baterai Pertanyaan selanjutnya ya Des Mitos atau fakta nih Kalau kita pakai wifi di tempat umum Itu akan lebih mudah di retas Itu fakta Pasti ya Karena faktor keamanannya Belum tentu terjamin Bener banget Pertanyaan selanjutnya Yaitu mitos atau fakta 5G memakan lebih banyak daya Baterai Itu fakta Karena jaringan 5G Itu akan menyebabkan ponsel Menjadi boros baterai Karena penggunaan internet Lebih cepat Jadi smartphone yang mendukung 5G Itu kamu pastikan ya Udah dilengkapi Baterai yang berkapasitas besar Bener banget sih Seperti Poco X3 GT Dan Poco M3 Pro 5G kita ya Kak Yang udah dibekali Baterai 5000 mAh Jadi smartphone seri Poco Yang udah 5G Pasti dibekali Baterai jumbo Yang tentunya Gak akan cepet abis Baterainya nih Mitos atau fakta Fast charging itu Bisa merusak ponsel Menurut aku Itu mitos Menurut sejumlah ahli Fast charging itu Gak merusak baterai Kecuali ada masalah teknis Di baterai Atau chargernya sendiri Pada Poco X3 GT Juga udah punya Fast charging 67W Jadi tentunya aman Dan memiliki kualitas baterai Yang sangat bagus Dan gak mudah drop Selanjutnya Mitos atau fakta Kalau semakin kecil prosesor Semakin lambat kerja smartphone-nya Mitos Jadi tuh Karena faktanya Semakin besar ukuran Sebuah prosesor Maka kinerjanya tuh Malah lemot Karena Sinyal yang menyerang Di antara transistor Akan menjadi semakin lambat Sebaliknya nih Kalau misalnya Semakin kecil ukuran prosesor Maka kinerjanya akan Semakin cepat Contohnya aja nih Ada di Poco X3 GT Jadi dengan prosesor MediaTek Dimensity 1100 Yang ukurannya tuh Cuma 6nm Nah kinerjanya tuh Jadi kenceng abis Jadi kalau kalian mau Gaming, multitasking Sosial media Scrolling Dan online streaming Itu sama sekali Nggak ada masalah Pokoknya udah Aman banget lah ya Aman banget lah Yang seperti yang Amel tau Ini adalah segmen wajib Di setiap episode Poco Space Sekarang saatnya Kita relax Dan pokoknya Se-game dulu nih Kita lihat dulu yuk Klasemen sementaranya Oke Wah Bung Andi nih Di peringkat pertama Selalu ya Kira-kira Kita bisa nggak nih Ngalahin Bung Andi nih Di skor ini Mau coba? Boleh Boleh Kita harus coba ya Kita harus ngalahin sih Oke Ini sekarang aku mulai Dilan main ya Oke Satu Dua Tiga Kalo aku ngajakin Kalo aku ngangka Aman Ambro Curang nggak? Curang Harus konsen Nyanggut dong Terima kasih telah menonton Yah! Kala! Berapa tuh kak skornya? Kerakhir aku 17.929. Des, kamu harus coba sih. Kalian aja bisa melayani nilai aku kan. Kita bisa bareng-bareng nih melahin skornya Bung Andi. Oke, siap, siap. Oke, sekarang giliran lo Des. Kita mulai ya. Siap. 3, 2, 1. Oke. Aku gak bisa main, serius deh. Gak pernah main, sumpah. Eh, gak boleh ngomong ya? Bisa lah, bisa. Gak bisa naik. Oke. Gak susah kan? Gak susah sih. Oke. Gak bisa naik. Oh, gitu. Ayo gij suar pertama. Lu pakai spork pertama. Boleh gak, gak bisa dikasih tahu vb송 snornya. Harus dikasih tahu dong. Harus dikasih tahu vbaphor snornya. Cuma 4.1913. Oke Kak, kita udah selesai main game Artinya kita udah di penghujung acara Hari ini tuh tiring but fun Kita udah main game Dan udah dengerin kata POCO fans cewek-cewek kita Nah tapi sebelum gue tutup Gue mau kasih satu closing statement Yaitu Sebagai anak muda Kita gak boleh gitu aja terjebak oleh Hal-hal yang sifatnya mitos Atau hoaks mata Teknologi berkembang pasti POCO selalu jadi solusi Kita harus jadi anak muda Yang gak boleh gampang jatuh sana-sini Pahami faktanya Hindari mitosnya Jadi cerdas dan beda bersama POCO Indonesia Nah ini gue juga gak mau kalah nih Gue mau kasih pantun buat kalian Kalau dikasih cindera mata Jangan lupa biang kamsia Kalau mau jadi beda Gabung bersama POCO Indonesia Terima kasih sudah menyaksikan POCO Space episode 7 hari ini Tentu aja masih akan terus Ada POCO Space episode selanjutnya Yang makin seru Dan juga makin asik Jangan lupa ya Untuk selalu like Comment Share Dan subscribe channel youtube POCO Indonesia Quiz POCOnya jangan skip Juga masih ada ya Di episode ini Caranya adalah Rangkai kata-kata acak Yang pop up di layar Selama tayangan ini berlangsung Format jawabannya Masih sama ya Yaitu POCO Space Hashtag 7 Underscore jawaban Tulis di kolom komentar Jangan sampai gak ikutan ya Sampai jumpa minggu depan Dengan misi seru selanjutnya Jangan lupa like